Masa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Melawan Kecurangan menggelar aksi di depan Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta. Mereka menolak hasil pemilu yang dianggap penuh rekayasa dan kecurangan. Satusan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Melawan Kecurangan gelar Long March dari Pasar Sore Malioboro menuju Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta. Di sepanjang jalan yang dilalui masa aksi yang didominasi kaum makma ini memukul kentongan pertanda kondisi bangsa sedang tidak baik. Mereka juga membentangkan sejumlah spanduk dan poster bergambar Presiden Jokowi, Gibran, Anwar Usman, dan Hasim Asyari. Melalui aksi teatrikal, masa menolak hasil pemilu yang dianggap penuh rekayasa dan kecurangan. Serta meminta paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Jelas-jelas ada di depan mata, tidak perlu ahli teknologi atau ahli apapun, bahkan dari TPS, dari C1, banyak sekali kecurangan yang terjadi. Kesalahan input data yang berkali-kali itu sudah bukan human error lagi, tapi itu sudah mengarah kepada kemungkinan yang disebut kecurangan TSN tadi, tersentuh masing-masing. Masa pun mendukung dengan maraknya gagasan penggunaan hak angket oleh wakil rakyat di lembaga DPR RI. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, Aynis Melaporkan.